5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan semangat untuk belajar Hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk mata pelajaran tematik Tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kelima Kita masih belajar tentang rukun dalam perbedaan Mari adik-adik semuanya kita belajar bersama-sama Cinta budaya sendiri merupakan wujud dari penerapan makna proklamasi kemerdekaan Bagaimana adik-adik memaknai proklamasi kemerdekaan? Nah adik-adik sebagai pelajar, kalian harus belajar dengan rajin dan cinta akan budaya kalian Itu artinya kalian sudah memaknai proklamasi kemerdekaan Edo, Lani, Siti, Udin, Dayu, dan Beni berencana mengikuti festival budaya Saat ini mereka sedang berdiskusi untuk menentukan budaya yang akan mereka usung Edo dan teman-temannya sangat antusias mengikuti festival ini Mereka ingin memperkenalkan seni dan budaya suku-suku yang ada di Indonesia Menentukan kebudayaan mana yang akan dipilih tidak mudah Semua budaya yang dimiliki Indonesia sangat beragam dan menarik Akhirnya Edo dan teman-temannya memutuskan untuk memperkenalkan permainan Rangku Alu Permainan Rangku Alu berasal dari Nusa Tenggara Timur Dalam masyarakat Manggarai, Rangku Alu dilakukan untuk merayakan hasil panen perkebunan dan tani Edo dan teman-temannya sangat bangga dengan kebudayaan Indonesia Nah adik-adik kita menambah satu nih pengetahuan yaitu permainan Rangku Alu yang berasal dari Nusa Tenggara Timur Ini adalah gambar permainan Rangku Alu Jadi adik-adik harus berusaha melompat menghindari jepitan bambu nih adik-adik Jadi ada empat bambu yang nanti dijerakkan secara bersama-sama membuka dan menutup Nah adik-adik harus melompat dan menghindari bambu ketika bambu itu tertutup bersama-sama Jadi jangan sampai kalian terjepit Nah adik-adik kalian kalau sudah bermain permainan tradisional ini Kalian itu akan merasa bangga dengan kebudayaan Indonesia yang sangat kaya dan beragam Adik-adik ayo kita lestarikan Budaya khususnya permainan dari berbagai daerah di Indonesia Ceritakan tentang makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya tadi Nah maknanya apa adik-adik? Maknanya Edo dan teman-temannya melestarikan budaya Indonesia Itu juga memaknai proklamasi kemerdekaan Apa yang kamu pelajari dari kegiatan Edo dan teman-temannya terkait makna proklamasi kemerdekaan? Jadi ya adik-adik ya kita sebagai warga negara yang baik harus mengusung kebudayaan kita Nah adik-adik memang budaya Indonesia itu beragam dan berbeda-beda Nah itu bisa kita kenalkan kepada banyak orang bahwa Indonesia itu punya kekayaan budaya Nah itu juga termasuk dalam makna proklamasi kemerdekaan seperti yang dilakukan Edo Edo tadi juga memperkenalkan tentang permainan rangku alu Rencananya akan ditampilkan pada waktu festival Berikan contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupanmu sehari-hari Baik di rumah, sekolah, dan masyarakat Nah tentunya untuk penerapan makna proklamasi kita sebagai pelajar itu ya harus rajin belajar Menghargai jasa para pahlawan Mengenang jasa para pahlawan Menggunakan produk-produk Indonesia Lalu cinta budaya Indonesia Itu adalah contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari Saling tolong menolong, saling menghargai walaupun berbeda agama Saling hidup rukun dengan semua orang Itu juga penerapan makna proklamasi kemerdekaan Cinta terhadap seni Indonesia merupakan perwujudan dari makna proklamasi kemerdekaan Dalam mewujudkannya kamu membutuhkan kerjasama dengan orang lain Indonesia memiliki ragam tarian yang sangat indah adik-adik Keragaman tersebut menambah kekayaan Indonesia yang luar biasa Ini adalah macam-macam tarian daerah yang ada di Indonesia Sangat beragam bukan adik-adik Ada tari kipas, ada tari topeng, dan lain sebagainya Kamu sudah belajar tentang pola lantai pada pembelajaran sebelumnya Jadi ketika penari itu menari harus melakukan pola lantai Supaya tariannya itu tidak terlihat monoton Harus berpindah-pindah tempat Supaya penari itu terlihat bagus saat menarikan tariannya Nah kita sudah belajar ya pola lantai itu ada yang diagonal Ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang melingkar, ada yang membentuk seperti huruf V, dan lain sebagainya Amatilah gambar berikut dan gambarlah pola lantainya Nah disini ada gambar tari seudati Nah ini pola lantainya seperti apa? Pola lantainya itu membentuk diagonal Nah adik-adik nanti juga bisa melihat video tari seudati Kalian bisa catat, oh dalam tari seudati yang berasal dari Aceh ini Pola lantainya apa saja kalian bisa tulis Lalu ada tari andun dari Bengkulu Nah ini bisa melingkar ya pola tarinya Lalu kalian bisa lihat lagi apakah ada pola lantai vertikal atau pola lantai horizontal atau pola lantai diagonal Berikutnya ada tari tanda riau Nah ini dari riau nih Ini tari tanda ini menggunakan formasi melingkar Lalu ada tari tambun dan bungai dari Kalimantan Tengah Ini adalah contoh pola lantai horizontal Nah adik-adik kalian bisa mencari tahu berbagai macam tarian yang berasal dari Indonesia sendiri Lalu kalian tulis tuh apa saja pola lantainya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita hari ini Jadi kalian sudah belajar ya betapa penting proklamasi itu bagi bangsa Indonesia Dan kalian juga sudah belajar tentang tari-tarian yang ada di Indonesia dan pola lantainya Adik-adik nanti tugasnya adalah menuliskan macam-macam tarian yang berasal dari Indonesia dan bagaimana pola lantainya Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa ke video selanjutnya Terima kasih Terima kasih